Pemirsa diduga akibat kompor meledak sebuah rumah permanen yang dihuni oleh tujuh kepala keluarga Ludes terbakar di kawasan Banuaran, kecamatan Lubuk Begalung, Rabu Pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api tampak membumbung tinggi dari salah satu rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Banuaran, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Rabu Pagi. Dengan cepat api menjalar dan menghanguskan hingga seluruh bangunan rumah. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Setelah 45 menit kemudian, api baru berhasil dipadamkan. Diduga peristiwa ini terjadi akibat kompor meledak dari bagian dapur rumah tersebut. Akibat kompor yang tengah menyala, ditinggal penghuni rumah saat memasak di dapur. Akibat kebakaran ini, satu unit rumah yang dihuni oleh tujuh kepala keluarga ini ludes terbakar. Dari TKP, petugas mendapati sejumlah tabung gas yang ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ada beberapa masyarakat di satu rumah itu melakukan masak atau jenis lainnya pagi-pagi itu. Itu kesiapan untuk udang-udangannya. Dan terjadi suatu semburan titiknya lati yang memakan material yang di dalam rumah tersebut. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.